Bayangin lu punya pabrik rakit monitor terbesar di dunia, lu kerjasama dengan hampir semua brand yang terkenal yang ada di dunia. Di sisi lain, pabrik lu ini nih, punya brand monitor sendiri yang namanya AOC. Pertanyaan gua, mungkinkah lu sebagai pabrik biarin brand AOC lu sendiri jadi yang ingin satu di suatu negara di mana negara itu diisi sama klien-klien lu sendiri? Mungkinkah lu biarin itu? Bukannya akan terjadi konflik kevinter? Tapi itu yang terjadi di Indonesia. AOC jadi nomor satu dan sekaligus nunjukin kita semua kegotokan market monitor begini. Untung sponsor kita kali ini pinter. Nevox APX C1 Pots yang pake desain transparan keren, udah tujuh warna, pake baterai 1000 mAh, ada 3 level pembakaran, pengaturan airflow tinggal puter cartridge aja. Diklaim anti bocor yang gua udah coba semingguan, di bagian sedotnya aman, nggak ada kerasa bocor. Dan yang paling penting enak dipegang dan ukurannya mungil. Asik buat dikatongin. Kalian bisa order lewat Instagram-nya di deskripsi di bawah. Klaim AOC nomor satu itu bukan ngada-ngada semata. AOC sendiri pun kasih source-nya IDC, International Data Corporation. Ranking satu itu keren. Secara marketing jelas, lu boleh langsung pake kata-kata perr di banyak marketing. Penjualan terbanyak, kualitas terbaik, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, ranking satu itu punya beban yang sangat berat, karena ada quote bilang, mempertahankan lebih sulit daripada peranakan. Dan satu monitor ini cukup menunjukin kalau AOC keliatannya lagi santai banget nih, ditah-tahin. Yang sebenarnya di video ini gue mau kritik, AOC bisa-bisa nih yang lagi santai itu. Tapi market monitor Indonesia yang tau ini, maksa gue secara ngelangsung harus bilang, ini monitor terbaik buat lo beli 2K gaming. Sekali lagi gue ulang, kegoblokan market monitor Indonesia, jadi ini monitor terbaik untuk lo beli 2K gaming. Dan tiga hal yang mau gue bahas di video ini. Pas lahirnya channel ini di 2019, gue inget jelas siapa rajanya monitor saat itu. Life's Good, a.k.a. LG. Semua brand Indonesia sangat bingung cara numbangin LG dari tahta ranking satunya. Dan satu hal yang sampai hari ini gue inget, ada omongan di market monitor saat itu, AOC nggak boleh jualan monitor harganya di atas monitor LG. Keras bos, auranya LG di 2019. Tapi gue inget, AOC di 2019 itu mulai grinding dari posisi bawah, dan sampai hari ini gue masih inget monitor-monitor ikonik yang bawa nama AOC terbang ke awan-awan. Dimulai dari 24G2E5, 24G2, 27G2, 24G2Z, Q27G2S, dan dua monitor 1000R, 27 dan 34 inch, yang waktu itu satu-satunya, AOC berani masukin langsung fight sama Samsung dengan harga yang lebih murah. Tujuh monitor itu yang jadi fondasi dasar AOC terbang menuju lagi satu di 2022 kemarin. Ditambah AOC brand satu-satunya di Indonesia yang bangun komunitinya di Facebook. Even sampai hari ini, AOC yang paling aktif Facebooknya. Pertanyaan besar nih, kalau AOC jadi brand gaming nomor satu, pasti ada yang tersingkir dong dari tahta-nya. Pas LG turun dari tahta, sudah pasti, saudara setanah airnya. Dan buat lo yang mau lihat kualitas customer service LG Monitor, bisa join Discord GTID ke tab official brand representative. Lo bisa lihat sendiri, kualitasnya di 2023 ini kayak gimana. Dan buat lo pada yang mau beli monitor, penyakit AOC sebenarnya cuma satu. AOC sekali masuk market, ngebomb barangnya habis, restocknya tuh lama banget gak jelas. Sampai lomba stiker di Discord kita, ada yang jadi stiker khusus buat AOC dari Gemon. AOC bom, merangsang market, terus cabut, off dari market. Sebenarnya itu emang tujuan publik di TV, biar gak conflict of interest, kasih brand lainnya jualan. Masalahnya, udah kayak gitu aja gayanya AOC, dia masih jadi ranking 1 loh. Lu bayangin gak, seberapa tolong yang market monitor di Indonesia. Di video Visonic VX 2782K, udah gue jelasin, kalau market monitor kedepannya akan ngarah ke 2K gaming. Apalagi kita di masa dimana GPU seri 3060 udah murah dan udah ngedeketin bahkan harga MSRP. Gak ada halangan sama sekali buat lu pada, yang mau rakit PC dan mau nge-game di 2K sekarang ini. Masalahnya, kelihatan jelas banget, para brand-brand monitor gak ngerti market monitor mau kara mana. Lu lihat MSI, banyak yang request ke gue di Discord G273QF, harganya lagi keras. Menurut lu, dia peduli gak market monitor? Buat gue enggak. Ah, jelas tidak. Kita tahu itu barang 2021, 2 tahun yang lalu, dan monitor itu udah pasti gak bisa jalan gue yakin, dan baru dibuang harganya hari ini. Itu pun kayak nganyak di hadapan Visonic udah jualan 2K gamingnya, di 3,3 juta. Lebih kacaunya lagi, monitor terbaru MSI 2022, G274QF, yang udah 3,1 juta di China, jadi salah satu monitor paling laku MSI di China. Masih dicoba jual sama MSI Indonesia Official Store, di 8 juta. Sakit bener. 100% lebih profitnya. Wah, brand ini Namek yang sejati asli. Lenovo juga sama. Brand yang gue kira bisa merubah market monitor Indonesia, mulai kayak yang mau siap-siap ke Namek bareng MSI. Y27Q jelas-jelas 2,9 juta, dijual 7 juta. Dan Y27H yang jelas-jelas 3,1 juta, dijual 6 juta. Goblok asli ini. Sujud langsung di hadapan Visonic, 3,3 juta. Samsung LG gak masuk hitungan di sini, karena mereka lagi fokus menyongsong market masa depan dengan smart monitor mereka. Gigabyte sendiri keluarin M27Q RAV2, yang sebenarnya harganya cukup waras di 4,1. Tapi kejadian di dombat F2, terulang lagi di sini, yang nanti akan lo lihat datanya. Dan udah pasti, yang terakhir ini, ketololan market monitor ini, dipimpin sama badut paling goblok, Xiaomi Indonesia, yang gak masukin 27 inch gaming terbaik yang Indonesia, di 3,2 juta, dengan kualitas melebih brand apapun, yang ada di Indonesia. Bayangin dia masih gak mau masuk hitungan. Ditambah lagi, ini belum selesai, Xiaomi China udah bong nuklir pasar 2K gaming, dan keluarin G27Q Fast IPS 160 500 Type-C, 65W. Cuma 2,5 juta lagi lah. Nama Xiaomi China ya, terbang serius keawan-awan. Itu aja di market monitor doang. Dan udah pasti, kalau Xiaomi Indonesia mempertahankan, gelar kegoblokannya, ya gak usah masukin monitor dewa itu ke Indonesia dengan harga waras. Ngeliat tolo oleh market monitor macam ini, pertama, bikin gue enek dan memuntah. Jelas, gue langsung gregetan. Kayaknya harus tanggul lagi, kajet terakhir. Kedua, market tolo kayak gini, akan kasih AOC Q27G2 SD 2K 170 IPS ini, terus-terusan, jadi ranking 1 di kelas ini. Dan thank you AOC yang udah masukin ke Indonesia, produk paling laku, 1 China di gd.com, dari semua monitor, dan dari semua brand, dengan produk review total 100 ribu. ulasannya 100 ribu, lu bayangin yang terjual berapa banyak dah. Dan udah jelas, monitor yang paling laku di China, treatmentnya udah gak main-main ya. Disclaimer, ini produk udah confirm, kalau ini produk market, bukan golden sample dari kira-kira AOC, jadi data gue bisa lebih relate sama kalian. Unit gue sedikit kelebihan aja warna hijau, tapi masih dalam batas aman. Gama gak main-main, bisa kita bilang perfect di 2,2. Udah jelas AOC ini masuk ke posisi kelas atas, yang paling akurat bersaing langsung sama VX2782K. SD ini lebih baik dari pendahulunya S, dan udah jelas membantai M27Q, Rev2, Ipason, dan juga Corwin. P3-nya sekitar 95%, posisinya juga di atas, dan sekitaran kualitas seri sebelumnya. Dan udah gak usah ngomong lagi, saturasi dan akurasi P3 sangat akurat di 4, posisinya percis di bawah Visonic, sedikit lebih baik dibanding seri sebelumnya, jelas ngebantai Rev2, Ipason, dan Corwin. Dan udah jelas, kegoblokan Xiaomi Indonesia terpambang, dengan sangat jelas, dengan garas Min 27HQ ke Indonesia. Seperti biasa, SRGB akan oversaturated di preset default-nya, dan bagusnya AOC dibanding Visonic, AOC kasih preset SRGB yang bekerja baik, ngelimit P3-nya jadi SRGB, dengan grayscale yang masih dalam batas baik. Akurasi warnanya jelas membantai Visonic, yang gak limit SRGB sama sekali. Bantai juga RF2, dan posisi AOC sangat akurat di SRGB. Kembali sangat jelas, Xiaomi pamerin kegoblokannya, dengan gak masukin 27HQ, dengan akurasi SRGB terakurat di segmen ini. Dan seperti biasa, kelemahan yang sengaja ditanemin di semua monitor AOC, sama pabriknya sendiri TPV, biar brand lain bisa jualannya, preset SRGB ini ngelock brightness-nya, yang cukup keterangan di 285 minutes, ya gak ideal sebenarnya, tapi masih bisa dipakai. Dan ini sebenarnya bisa dibilang penurunan kualitas, dibanding tipe sebelumnya, yang limit brightness-nya lebih ideal di sekitar 200 minutes. Dengan kualitas default yang bagus banget, yang dikasih AOC, gak ada bener-bener kalibrasi manual yang mesti lo lakuin. Paling gue sediain settingan brightness, yang bisa lo pilih sesuai dengan kebutuhan. Full kalibrasi create isi profile pake Kalman, bisa maksimalin P3-nya sampai 1,2, dan SRGB 0,9. AOC disini tetap sama, agak korbanin kontras di bawah standar IPS, masih kalah dibanding pendahulunya, dan AOC masih kalah dibanding Visonic ataupun Rev 2. Kembali lagi siam Indonesia tunjukin ketololannya, dengan ngalasukin 27 SQ resmi, yang kasih kontras terbaik dari semua 2x IPS gaming, yang kita udah tes. Dimaksimum brightness udah cukup terang, 350 nits, Visonic masih sangat di atas di bagian brightness ini. Minimum brightness-nya agak sedikit keterangan, tipe baru ini dibanding yang lama, ya gak terlalu jauh memang jaraknya dari 50 nits, tapi mungkin ada beberapa orang yang akan ngerasa keterangan, pas dipake di gelap-gelapan. Singkirin cepet yang penting. Penggapan lainnya ada kabel power dan kabel display. AOC pasang di 3,9 juta harga Tokopedia, dengan garasi 3 tahun full, panel, dan service. 5-700 ribu lebih mahal dibanding Visonic, ya tergantung Visonic lagi promo atau enggak. Ya sebenernya AOC masih masuk ke harga yang masuk akal. Ngeliat AOC kasih lu full Ergo stand, dimana Visonic cuma tilt doang. Ngeliat harga bracket ya 2-300 ribu. AOC juga kasih kita preset sRGB yang gak dikasih Visonic. Value-nya itu sekitar 10-20 US harga pabrikat. Total sekitar 4-500 ribu value yang dikasih AOC di atas Visonic. Dan AOC kasih lu response time yang lebih baik, dimana gue udah prediksi hal ini di video Visonic sebelumnya. AOC kalahin Visonic sekitar 51%, kalahin Gigabyte Rev 2 sekitar 40%. Preset yang lu mesti pake itu medium, itu preset terbaik AOC ini, karena preset off, weak, masih kurang cepet, dan strong udah overshoot. Kalo lu liat catnya lagi, sebenernya Ipason dan Cori punya GTG mirip sama monitor VA bagus Lenovo G34W, dan keliatan dari data ngalahin VX2782K. Masalahnya, treatment Ipason dan Cori ini kurang, terutama di transisi gelap. Keliatan jelas pas gue bandingin UFO-nya, Cori dan Ipason jauh banget kualitasnya dibanding kualitas VA Lenovo. Dan jelas lu akan prefer VX2782K dibanding keduanya. Dan dari sini juga keliatan jelas, kalo Visonic dan Gigabyte punya panel gak secepet AOC. Keliatan dari sisa bayangan di belakang UFO, AOC paling bersih. Dan disana gue ada taruh Asus yang kasih 100fps refresh lebih banyak di 270Hz. Kasih lu pada liat betapa superiornya 270Hz dibanding 170Hz di keseluruhan bodi UFO. Dan pas gue coba AOC di fps lebih rendah di 75fps, preset medium ini mulai keliatan overshoot. Terlebih di 60fps. Kalo lu udah sentuh fps rendah itu, gue saranin turunin preset-nya ke weak. Yang memang lebih tinggi respon timenya, tapi untuk adaptif sync gaming, preset ini lebih ideal. Tapi tetep aja, AOC masih lebih cepet 25% dibanding Gigabyte, dan juga masih lebih cepet 38% dibanding Visonic untuk adaptif sync gaming. Data Visonic VX2782K, kalo lu perhatiin, agak berubah dari review gue sebelumnya. Alasannya ya, karena gue tes ulang di unit yang baru, karena Visonic itu ada bug brightness mental. Ya, akan balikin brightness-nya lagi ke maksimum brand dan setiap lu matiin monitor. Yang rame dibahas di Discord, di TID, TID Official Brand, yang dibahas 200 dan 2000 komen. Ya, rame dibahas, karena konsep bug ini gaca. Nggak semua monitor kena, dan nggak semua monitor nggak kena. Aduh, puyeng dah. Beda 5-700 ribu dari Visonic, ditambah bug brightness lagi. Jelas, kasih AOC advantage luar biasa secara value. Semua hal itu digabungin, ngebuat AOC satu ini terbang jadi nomor satu monitor terbaik yang bisa lu beli secara. Sekalipun gue tau, AOC Indonesia juga ya agak bangke sih manfaatin kesempatan ini. Dengan jual monitor ini, masih beda 1 juta dengan di China. Tapi, apa mau dikata juga, begitulah adanya market monitor di Indonesia. Visonic isu bug, gigabyte fail, MSL yang ngomong ke planet namek, ada badut goblok, dan AOC habis ngebomb, tabut ke. Terakhir cuma ada isu, Asus mau masukin model 2023 VG27AQ3A, harga China 2,9 juta, dan mau coba dimasukin di 3,5 untuk bantai semua brand. Sebelum itu masuk, ya sementara ini market 2K gaming sih akan telanjang, dan lu akan bingung, mau beli monitor apa? Gak mungkin dong lu mau beli gaming, oh iya metu, nah. Kayaknya emang bener, di ujung-ujungnya gue mesti panggil lagi sang raja terakhir untuk bikin black hole baru, setelah black hole yang terjadi di market 1 jutaan. Brand internal pabrik kayak Corwee berhasil ranking 1 dan ranking 2, selama 1 bulan, gak digeser brand apapun di Indonesia. Dengan gaming IP 165Hz-nya cuma 1,680, kadang dibantai 1,5, dan yang VA 165Hz ya suka dibantai lagi harganya 1,2 juta. Dengan total penjualan 1.600 monitor, ya lu kali aja tuh 1,5 juta. Total 2,4 miliar omset. Dan bayangin aja bro, 248 III itu pre-order, kalau gue jadi brand lainnya, di luar LG sama Samsung yang memang sekarang lebih fokus monitor Mi Tai ya, brand lain itu kayak dilempar Tai, tau gak lu sama Corwee di depan publik. Lebih lucunya lagi, banyak brand pasti gak mau dibandingin sama Corwee, jelas sekarang ini. Orang gue denger aja banyak brand gak mau dibandingin sama AOC. Dan itulah ngegoblokan yang paling luar biasa dengan ultimate. Karena 2 brand ini di-backup sama pabrikan yang levelnya tuh gak main-main. AOC sama TBV, world's largest electronic manufacturing. Dan Corwee sama HKC, third world's biggest manufacturing. Lebih dalam lagi, marketing Corwee 34 inch dan AOC 34 inch pake wallpaper marketing yang sama. Bisa kalau bilang ini sebuah kebetulan atau ada hubungan yang dekat yang kita katakan. Dan tolong nih, untuk AOC Indonesia gas abis lah Q27 G2 SD ini. Dan push sampe harganya, kayak harga China 2,9 juta. Karena AOC Indonesia lagi dikasih jalan tol sama brand tol lainnya. AOC gas gigi 5, brand lainnya bertepuk-kutut di entry. Kalau lu mau liat gaya AOC jualan monitor di Indonesia, bisa liat di video ini. Dan buat lu yang mau liat black hole dari Corwee, ada di sini. Gue Eldun dari GTD. Sampai jumpa nanti. Ciao. Wuh. Wuh.